Pemirsa Kejaksaan Agung meningkatkan status dugaan korupsi impor garam industri di lingkungan Kementerian Perdagangan yang semula penyelidikan menjadi penyidikan. Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, korupsi impor garam industri berdampak besar pada stabilitas ekonomi nasional. Kejaksaan Agung meningkatkan status perkara dugaan kasus korupsi impor garam industri di lingkungan Kementerian Perdagangan yang semula berstatus penyelidikan kini menjadi berstatus penyidikan. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin di Jakarta pada Senin kemarin. Lebih lanjut, Jaksa Agung menjelaskan, awal mula kasus tersebut mencuat dikarenakan Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri ke beberapa perusahaan tanpa melakukan verifikasi. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan impor garam industri yang berdampak pada UMKM. Garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rejeki di situ. Dari garam industri dalam negeri, ini mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia. Di sisi lain Jaksa Agung juga menyampaikan perbuatan tersebut berdampak cukup besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dikarenakan harga garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga garam impor. Terima kasih telah menonton!